Oke, sudah masuk waktunya, untuk mengahamati teman-teman yang sudah datang, sudah login duluan, kita mulai sesi ketiga kita kali ini. Kita akan mulai sesi ketiga kita, di hari, di malam ini, di mana kita akan membicarakan lanjutan dari topik-topik sebelumnya, di mana malam pertama kita membahas mengenai proyek fundamental, apa itu proyek dan proyek management. Di malam kedua kemarin, kita ngomongin produk dan proyek life cycle, apa sih bedanya produk dengan proyek, produk management dengan proyek management seperti apa, lalu juga bermacam-macam, kita juga sudah berkenal dengan bermacam-macam life cycle, ada predictive, ada incremental, ada iterative, dan ada adaptive. Lalu juga kita melihat bahwa untuk pemilihan proyek life cycle itu sesuai dengan konteks permasalahan ataupun isu yang ingin kita pecahkan. Terlebih dalam konteksnya adalah apakah skopnya sudah kita, kita sudah familiar nggak dengan skop proyeknya, kalau skopnya kita belum, belum understand, belum fully understand, tentunya pendekatan predictive jadi tidak tepat. Oke, kita mulai malam ini, jadi malam ini kita cukup banyak yang akan kita bahas nih teman-teman, pertama kita akan membahas tentang proyek influence, lalu kita akan bahas IEF dan OPA, IEF dan OPA ini saya bisa yakinkan ke teman-teman ini pasti keluar di ujian. Oke, lalu kemudian ada project in organization, kita juga akan bahas tentang PMO sedikit, kita akan singgung PMO itu apa, lalu kita akan bahas tentang peranan roles dan responsibility di dalam proyek, apa aja sih peran-peranan yang ada, roles-roses yang ada di dalam proyek, dan apa responsibility mereka. Kita juga akan bahas mengenai PM kompetensi, jadi kompetensi apa sih yang dia harus dimiliki atau idealnya dimiliki oleh proyek manager, lalu kita juga akan bahas mengenai type of power yang dimiliki oleh proyek manager, kita juga akan singgung sedikit mengenai leadership dan management, bukan leadership versus management, tapi leadership dan management, lalu kita akan singgung mengenai leadership style, gaya-gaya leadership. Oke, ada Pak Dennis dan Pak Guru sudah masuk, kita mulai langsung masuk ke topik pertama malam ini, mengenai project influence. So, basically, simplenya seperti ini sih, proyek, keberadaan proyek di dalam organisasi itu pastinya, atau bentar, saya ganti dulu. Oke, keberadaan proyek di dalam, proyek itu tidak berdiri sendiri. Proyek itu pastinya akan ada di dalam suatu lingkungan organisasi ataupun enterprise. Oke, di mana organisasi ataupun enterprise itu sendiri pun juga tidak berdiri sendiri. Suatu perusahaan, suatu organisasi, pastinya dia akan adalah bagian dari ide dan negara tertentu, atau industri tertentu, ataupun market dan environment. Ini cukup make sense ya. Nah, relevansinya apa? Relevansinya berarti adalah influence-nya, konteksnya adalah baik organisasi dan enterprise itu pasti adalah lingkungan yang akan mempengaruhi jalannya proyek. Itu clear. Setiap proyek pasti akan dipengaruhi oleh tempat di mana organisasinya berdiri. Contohnya, misalnya, proyek dari, proyek yang ada di dalam, let's say, perusahaan telekom, PT. Telkom. Tentunya, jalannya proyek itu dipengaruhi oleh peraturan-peraturan yang ada di dalam telekom, SOP, ataupun HR policy, ataupun governance policy-nya. Itu suka nggak suka, mau nggak mau, pasti mempengaruhi jalannya proyek. Proses budgeting-nya, proses resource management itu akan, peraturan-peraturan ataupun policy yang ada di dalam organisasi dan enterprise pasti akan mempengaruhi jalannya proyek. Nah, lebih luas lagi, organisasi pun juga berdiri di dalam suatu government ataupun industri. Organisasi atau perusahaan itu dipengaruhi oleh peraturan negara ataupun peraturan daerah. Bisa juga dipengaruhi oleh kondisi industri ataupun trend yang ada di dalam industri. Let's say, misalnya, kalau kita ngomong masalah telekomunikasi, saat ini perusahaan telekomunikasi sudah mulai bergerak ke 5G. Karena trend-nya adalah kita akan bergerak menuju ke 5G. That's industry trend. Termasuk juga, suka nggak suka, organisasi itu pasti dipengaruhi oleh market. Dan juga, organisasi ataupun perusahaan itu pasti dipengaruhi oleh environment. Jadi, di sini konteksnya adalah proyek itu pasti dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan sekitarnya. Baik dari organisasi ataupun lingkaran yang lebih luas lagi. Berangkat dari situ, kita berkenalan dengan namanya Enterprise Environmental Factors, atau kita biasa singkatnya IEF. Dilihat dari definisinya, IEF refers to condition... Oh, sorry. Pak Handi, suara saya tidak terdengar atau gimana? Pak Handi komentar katanya suara saya tidak terdengar. Teman-teman yang lain, bagaimana? Apakah suara saya jadi terlalu pelan? Sebelum saya lanjut. Aman, Pak Lutfi aman. Sudah jelas. Oke, Pak Handi mungkin bisa di-restart, Pak, aplikasinya ataupun notebook-nya. Pak Handi pakai apa nih? Kalau pakai Android, mungkin bisa di-restart Android-nya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman sudah konfirmasi. Kita lanjut ya. Oke, balik ke IEF. Jadi singkatnya, IEF adalah faktor-faktor di luar proyek yang dapat mempengaruhi jalannya proyek, namun tidak dalam kontrol si proyek tim ataupun proyek manajer. Faktor eksternal dari proyek, faktor eksternal dari proyek yang dapat mempengaruhi jalannya proyek, namun si proyek tim ataupun proyek manajer tidak punya kontrol over it. Oke. Nah, IEF itu ada terbagi dua. IEF yang datang dari internal organisasi ataupun eksternal organisasi. Oke. Jadi, IEF sudah pasti eksternal dari proyek, namun IEF itu bisa datang dari internal organisasi ataupun eksternal organisasi. Enterprise environmental factor yang dapat mempengaruhi atau faktor-faktor yang dapat mengaruhi jalannya proyek, yang datang dari organisasi itu contohnya kultur atau budaya perusahaan, atau struktur perusahaan, atau governance ataupun peraturan di perusahaan. Apakah proyek manajer atau proyek tim punya, bisa punya kontrol terhadap budaya perusahaan? Enggak, kan? Tidak punya kontrol secara langsung, directly control, enggak. Structure, apakah proyek tim ataupun proyek manajer bisa mempengaruhi struktur perusahaan? Enggak. Geographic distribution of all facilities and resources. Jadi, keberadaan, misalnya ada suatu proyek di mana melibatkan resources ataupun tim yang secara geografik terpisah-pisah. Itu adalah kondisi yang memang sudah as is, yang kita terima, and we cannot really do anything about it. Infrastructure dari organisasi, yang kita terima segitu, begini adanya, gitu. IT software di dalam organisasi kita, keberadaan resources untuk proyek kita, ataupun employee capability, kapabilitas karyawan di dalam organisasi kita, itu dapat mempengaruhi jalannya proyek kita. Nah, apakah kita punya kontrol langsung terhadap itu? Proyek tim ataupun proyek manajer biasanya enggak. Peningkatan kapabilitas karyawan itu biasanya sudah ada road map-nya ataupun dibawa kontrol dari HR. Proyek manajer atau proyek tim paling bisa adalah request ke HR. Itu yang datang dari IEF yang datang dari internal organisasi. Selanjutnya, ada juga IEF yang datang dari external organisasi. Contohnya di sini ada marketplace condition, kondisi pasar. Kalau kondisi pasar sudah menuntut adanya suatu teknologi baru ataupun capability baru yang sedangkan kita belum punya, mau enggak mau pasti kita akan provide. Dan itu akan mempengaruhi jalannya proyek kita. Kondisi pasar atau kondisi finansial. Contohnya misalnya dolar naik. Social and cultural influence and issues. Isu-isu di sosial. Legal restriction. Jadi, mungkin we want to do something, but we cannot do anything about it because there's a legal restriction over it. Ada commercial database, academic research, government and industry standards, ataupun peraturan-peraturan dari government dan industry. Lalu juga ada physical, environmental elements. Ini adalah faktor-faktor dari external organisasi yang dapat mempengaruhi jalannya proyek. Oke? Nah, saya ambil contoh jadinya. Let's say banjir. Ataupun hujan deras selama tiga hari betul-betul. Itu adalah contoh dari EF. Atau Enterprise Environmental Factor. Kondisi di luar kontrol si proyek tim dan proyek tim. Manager yang dapat mempengaruhi jalannya proyek. Apalagi misalnya. Kita misalnya mau, kita butuh impor barang. Dan itu barang dibutuhkan di proyek kita. Namun ternyata kondisi di biaya cukai sedang ramai. Sehingga barang kita akan datang terlambat. Itu adalah faktor EF. Ataupun Enterprise Environmental Factors. Yang kategorinya eksternal dari organisasi. Jadi itu EF ya. Saya ulang lagi ringkas. EF adalah faktor eksternal dari proyek. Eksternal dari proyek. Yang dapat mempengaruhi jalannya proyek. Dan tidak di dalam kontrol langsung. Tidak bisa dikontrol langsung oleh proyek tim. Ataupun proyek manager. Jadi ada tiga karakteristik. Eksternal dari proyek. Dapat mempengaruhi jalannya proyek. Dan kita tidak punya kontrol terhadap itu. Oke, itu EF. Next. OPA. Ataupun Organisational Process Assets. Ada pertanyaan dari Windy. Contohnya commercial database apa Pak? Pernah dengar Inkindo enggak? Inkindo. Inkindo itu adalah yang sering dijadikan acuan oleh perusahaan vendor BUMN. Ataupun berbanyakan BUMN. Untuk menjadi acuan terhadap besaran rupiahnya. Atau besaran harga mendes konsultan. Dan karena itu adalah tidak. Dan kita proyek tim atau proyek manager kita enggak bisa bilang ke Inkindo bahwa Jangan segitu dong pasang harganya kemurahan atau apa enggak bisa. Karena Inkindo itu dikelola oleh suatu lembaga khusus tersebut. Dan si Inkindo itu akan mempengaruhi jalannya proyek. Karena itu akan biasanya menjadi acuan dari komersial aspek proyek kita. Harga mendes, engineer berapa sih? Dengan pengalaman kerja di bawah 5 tahun. Punya pendidikan S1. Pengalaman di bawah 5 tahun. Harganya udah ada tuh. Ini harga umumnya. Atau punya pendidikan S3. Dengan pengalaman 20 tahun. Itu harganya juga punya. Sekian beda lagi. Oke, itu contoh komersial database. Sudah menjawab, Windy? Bisa dikategori nilai pasaran biasanya berlaku untuk produk biasa apa? Macam-macam. Ini, itu tadi cuma salah satu contoh doang. Kalau Inkindo lebih kepada Mendis. Ada lagi kalau di dunia konstruksi ataupun arsitek, ada lagi. Saya lupa namanya, tapi ada data tahunan atau direktori tahunan yang itu akan memberikan. Itu satu buku, itu menjadi acuan buat para kontraktor dan arsitek untuk tahu harga material. Jadi, harga material yang di-publishize. Oke. Atau kan kalau contoh paling simpelnya lagi. Misalnya, Pricelist. Pricelist barang. Bisa aja itu komersial database. Oke. Jadi, berlaku untuk produk biasa apa? Berlaku untuk banyak. Di setiap industri punya, punya, punya ininya masing-masing. Punya komersial database-nya masing-masing. Oke. Oke. Saya lanjut dulu. Nah, sekarang masuk ke hal kedua. Tadi kan IEF ya. IEF adalah Enterprise Environmental Vector. Saya ulang lagi IEF. Ada tiga kategori di sana. External dari project. Dapat mempengaruhi jalannya project. Dan, kita, si project management dan project team, tidak punya control over it. Nah, sekarang OPA. Atau Organisational Process Assets. Organisational Process Assets, kalau you like definisinya adalah plans, process, policies, procedure, knowledge-based, specific to the performing organization. yang bisa mempengaruhi jalannya project. And influence the management of the project. Simpelnya kalau OPA adalah aset yang dimiliki oleh organisasi, dimiliki oleh organisasi, aset yang dimiliki oleh organisasi yang dapat membantu jalannya project. Dua. ada dua aspek di sini. Ada dua kategori. Ada dua karakteristik. OPA adalah aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang dapat membantu jalannya project. Nah, konteks aset di sini bukan konteks aset seperti tools ataupun fasilitas gedung, software, dan lain-lain. yang dimaksud dengan OPA di sini, aset dalam konteks OPA adalah plans, processes, policies, procedure, dan knowledge base. Jadi, kebanyakan contohnya adalah dibagi dua nih. Ada processes, policies, dan procedure. Ada lagi adalah organizational knowledge base. Dibagi dua. Oh, sorry. Saya mudah sedikit. Jadi, contohnya OPA ini apa saja sih? Misalnya gini. kita sudah pernah menjalankan project atau data on misalnya pernah menjalankan project di satu perusahaan. Deliver sunfish di satu perusahaan. Let's say Astra. Saya pakai lagi Astra sebagai contoh. Oke. Nah, pada saat pertama kali menjalankan project itu kan ada dokumen-dokumen itu. Ada dokumennya, ada reportnya, ada lessons learned-nya. Itu semuanya dikompal, dijadikan satu, dan di store atau disimpan di dalam tempat yang dapat diakses oleh pihak-pihak berkepentingan nantinya, itu bisa dikonsilir sebagai OPA. Karena data-data itu adalah aset bagi perusahaan Anda. Oke. Lalu misalnya Anda pun juga pernah mungkin bikin SOP. SOP untuk pengajuan project budget. Itu seperti apa? Ini step-stepnya untuk pengajuan project budget. Step-stepnya untuk minta pencairan dana. Step-stepnya untuk reporting. Itu, prosedur dan policy itu adalah aset bagi organisasi Anda. dan semuanya itu akan dapat membantu jalannya project. Jadi, perbedaan mendasar antara OPA dengan EIF. Kalau OPA itu pasti konteksnya positif, dapat membantu jalannya project, sedangkan kalau EIF atau Enterprise Environmental Factors, itu konteksnya bisa positif, bisa negatif. makanya bahasanya adalah dapat mempengaruhi jalannya project. Kalau OPA membantu jalannya project. Oke? Clear ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke struktur organisasi atau sistem organisasi. So, basically sistem organisasi di dalam, tadi kan kita sempat singgung ya bahwa project itu tidak berdiri sendiri. project itu ada dalam suatu organisasi. Jadi, mau nggak mau project manager dituntut untuk bisa berinteraksi dengan baik dengan organisasi di mana project itu berada. Dalam konteks berinteraksi di sini tentunya macam-macam ya. Luas banget definisinya. Nah, sekarang definisi dari atau kita lihat sistem organisasi dimaksud dengan sistem organisasi adalah di mana itu provide structure dan governance ada permissions ada mungkin ada work authorization yang bisa ada employee discipline mungkin dan juga defined by organization management. Jadi, sistem organisasi itu didefinisikan oleh si managementnya yang dan basically akan menyediakan struktur dan governance atau peraturan di dalam organisasi di mana project itu berada. dinamika di dalam sistem organisasi tentunya juga akan mempengaruhi jalannya project. Oke? Kembali, suka nggak suka project manager harus bisa mengambil peranan aktif di dalam dinamika sistem organisasi tempat di mana project itu berada. Relationship di antara departemen, di antara project, di antara management dengan employees, itunya pasti akan ada dinamika-dinamika yang dapat berdampak terhadap project. Di mana juga bisa jadi ada birokrasi ataupun ada politik, perpolitikan. Nah, di sini pun juga PM itu nggak bisa alergi, nggak bisa alergi terhadap politik. Suka nggak suka, Anda sebagai project manager, you have to understand how to deal with this kind of dynamics. Kita harus bisa berdiplomasi di dalam dinamika perpolitikan kantor dan birokrasi kantor. Karena kalau kita terlalu kaku, kita terlalu anti dengan terlalu alergi, tentunya itu akan tidak membantu banyak untuk jalannya project kita. di dalam organisasi ada yang istilah disebutnya governance framework. Governance framework adalah framework ataupun acuan kerja atau basically a set of rules di mana ini organisasinya ini seperti apa sih di bentuknya. Frameworknya seperti apa di sini. Jadi yang dimaksud dengan framework contohnya bisa jadi ada peraturan-peraturan perusahaan, policy ataupun kebijakan perusahaan, SOP di dalam perusahaan, norma yang berlaku di dalam perusahaan, sistem yang berlaku dalam perusahaan, dan yang lain-lainnya. Oke. Governance framework akan mempengaruhi bagaimana objektif dari seorganisasi itu di set dan achieve, bagaimana risiko itu dimonitor dan di assess, dan juga how the performance of the organization is optimized. Governance framework ini akan dijalankan oleh elemen-elemen management atau basically ada tadi kan ada peraturan, SOP, segala macam siapa sih yang akan develop dan menjalankan dan memastikan bahwa itu dijalankan management. Oke. Jadi governance framework itu adalah framework-nya, peraturan-peraturan-nya, polisi-polisinya, siapa yang menjalankan? Management. Siapa yang develop? Management. Di mana elemen-elemen management ini saya singkat saja, ini cuma rantul saja, di mana elemen-elemen dari management adalah key function of principle general management includes ini semua. Contohnya misalnya ada division of work, ada otoritasi kerja, responsibility to perform work assigned, sampai dengan open contribution, clear security of proposition, dan yang lain-lain. Oke. Ini contoh-contoh fungsi-fungsi yang dijalankan oleh management untuk memastikan governance framework yang tadi itu juga dapat di-develop dan dipastikan berjalan. Oke. sekarang kita mulai tadi kan ada governance framework-nya, ada management-nya, sekarang struktur organisasinya. Struktur organisasi dalam suatu perusahaan ataupun suatu organisasi itu pasti dipengaruhi oleh bagaimana organizational objective alignment-nya. Ini adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi struktur organisasi. Struktur organisasi adalah sesuatu yang di-develop oleh management di mana itu akan menentukan bagaimana si framework tadi itu dijalankan. Dan untuk memilih struktur mana yang paling pas untuk suatu organisasi itu kebanyakan adalah pekerjaan yang saya tidak pernah finish. Struktur organisasi suatu perusahaan akan sering bergerak atau struktur organisasi suatu perusahaan itu adalah dinamis. Tidak fix. Walaupun fix, fix hanya untuk beberapa saat itu tentu. Realitanya di lapangan berganti management berganti struktur. Walaupun penggantian strukturnya tidak terlalu mungkin tidak terlalu bisa sangat kecil minim atau bisa bisa sangat besar. Namun pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah struktur organisasi suatu perusahaan atau suatu organisasi itu sifatnya dinamis, tidak fix. Apa bahayanya kalau struktur suatu organisasi itu fix? Biasanya adalah si organisasi menjadi tidak gesit atau tidak agile dalam mengikuti perubahan pasar. Menurut di dalam PMBOK versi 6 ini menurut PMBOK versi 6 ada 10 tipe atau 10 tipe struktur organisasi. ada 10 oke kita akan bahas satu-satu tapi saya akan fokus ke dalam konteks bagaimana peranan siapa yang menjalankan fungsi peranan project management di dalam tipe organisasi seperti ini. Oke kita masuk nomor 1 organik atau simple struktur perusahaan yang organik atau simple ini biasanya adalah suatu struktur organisasi yang ada di dalam startup ataupun perusahaan yang baru mulai dimana hampir bisa dibilang ini semi chaos dimana belum ada fungsi yang jelas setiap orang itu bisa menjalankan multi function atau multi heads di tipe organisasi seperti ini di tipe organisasi dimana simple atau organik begitu ada project yang akan menjalankan fungsi project management itu adalah founder ataupun owner oke jadi di fungsi di struktur organisasi tipe satu which is organik atau simple yang menjalankan fungsi project management adalah founder atau owner tipe kedua ini organisasi yang paling umum yang kita banyak temukan di lapangan ini yang by default ini yang menjadi tipe organisasi yang paling umum dimana fungsional ini berarti adalah adanya departemen atau fungsi yang berbeda di dalam organisasi jadi di bawahnya owner itu bisa atau di bawahnya director ataupun CEO bisa jadi ada marketing ada purchasing ada finance ada accounting ada IT dan departemen lainnya operation macam-macam oke nah dan tentunya kan setiap function tadi punya anak buahnya punya team-team purchasing punya team-purchasing sendiri marketing punya team-marketing sendiri let's say finance punya team-finance sendiri oke nah pada saat ada project di dalam tipe organisasi seperti ini yang menjalankan fungsi project management-nya adalah dev head dia yang akan menentukan fungsi budgeting fungsi scheduling itu yang bertanggung jawab adalah dev head oke bisa saja nih bisa juga konteksnya ada satu project yang melibatkan multi department bisa juga kan ya misalnya let's say ada satu project yang melibatkan department marketing dan department purchasing dan sama-sama melibatkan staff dua-duanya yang akan menjadi project yang akan menjalankan fungsi project management-nya adalah di dev head-nya bisa jadi itu adalah marketing manager-nya atau purchasing manager-nya tapi intinya adalah di fungsional yang menjalankan fungsi project management-nya adalah dev head oke multi-divisional multi-divisional di sini menurut saya ini adalah salah satu tipe organisasi mirip-mirip dengan fungsional tapi ini sudah multi-unit bisnis jadi bukan department tapi unit bisnis dimana hampir sama kayak tadi jika ada project di dalam tipe organisasi multi-divisional seperti ini yang akan menjalankan fungsi project manager-nya adalah si kepala unit bisnis oke nomor 4 weak matrix weak matrix adalah tipe struktur organisasi yang mirip dengan fungsional tadi ya mirip dengan fungsional namun fungsi project management-nya sudah sedikit di apa namanya jadi saya lupa istilahnya ngeblank intinya staff-nya yang sudah ditunjuk sebagai project manager jadi sebagian sebagian fungsi project management-nya sudah dialihkan ke staff-nya jadi sebagian fungsi project management sudah dialihkan ke staff level tidak lagi di depred namun kenapa ini disebut weak dikarenakan yang masih memegang otoritas budgeting dan scheduling itu masih deb head jadi otoritasnya si project manager yang di bawah itu tadi masih kecil jadi bahkan bisa disebut dia bukan project manager di weak matrix ini jadi dia masih project coordinator dalam tanda kutip dan si project manager yang ditunjuk di bawah ini di dalam weak matrix itu biasanya dia masih part-time project manager dia masih di kesehari-hariannya dia masih ada kerjaan sebagai operational staff jadi dia tidak hanya mengejarkan project tapi juga ada pekerjaan operational kalau seperti itu itu dikonsider sebagai weak matrix nah balance matrix adalah tipe organisasi dimana project manager yang ditunjuk tadi di bawahnya department head itu sudah mempunyai otoritas yang lebih besar sudah diberikan kepercayaan yang lebih luas dimana fungsi budgeting dan scheduling sudah mulai bisa dikerjakan oleh si project manager tersebut dan si project manager tersebut sudah full-time sebagai project manager dia tidak mengerjakan dia tidak lagi mengerjakan operational staff operational work atau nyambil-nyambil enggak dia sudah full-time sebagai project manager saya ada stop dulu ada pertanyaan dari pak Fauzi Malik pak kalau di tipe dua berarti proyeknya terbatas internal department itu aja enggak enggak bisa dua departemen kolaborasi ke satu proyek bisa pak fungsional bisa tetap bisa kolaborasi kalau dia kolaborasi yang akan menjalankan fungsi project managementnya tetap di depth head cuma nanti depth head yang mana nih sorry ini ada contoh ob chatnya enggak ya untuk perbedaan dari masing-masing struktur ini sebenarnya ada di slide yang lain nanti saya akan lengkapi di grup nantinya ataupun di downloadan di website oke karena sebenarnya di talk chatnya ini mulai di PMBOK fail 6 menariknya itu tidak ditampilkan di PMBOK tapi di PMBOK 5 dimunculkan kenapa karena sebelumnya di PMBOK 5 itu struktur organisasi cuma 4 tapi di PMBOK 6 itu menjadi 10 begitu Pak Yones tapi nanti akan ada contoh untuk fungsional nomor 2 nomor 4 nomor 5 nomor 6 dan nomor 7 2, 4, 5, 6, 7 itu ada gambarnya oke bisa menjawab ya Pak Yones ya oke jadi kita kembali ke balance matrix tadi balance matrix jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Fauzi juga fungsional weak matrix balance matrix multidivisional strong matrix itu bisa saja proyeknya tidak di dalam satu departemen itu bisa cross departemen tidak hanya internal departemen tapi bisa cross departemen ya perbedaan mendasarnya adalah di siapa yang menjalankan fungsi project management dan bagaimana otoritasnya oke sekarang saya ulang sedikit di balance matrix yang menjalankan fungsi project management tidak lagi depth head namun sudah di bawahnya depth head baik itu staff level ataupun supervisor ataupun lah apapun namanya tapi jelas bukan lagi depth head dan otoritas yang dimiliki oleh si project managers ini sudah luas sudah cukup besar karena scheduling dan budgeting sudah di bawah di tangannya dia dan juga si orang ini sudah full time sebagai project manager tidak lagi part time oke lanjut strong matrix strong matrix ini yang membedakan adalah si project manager itu sekarang tidak lagi report ke depth head funksional sekarang sudah ada departemen sendiri departemen khusus dimana departemen itu isinya cuma project manager jika suatu misalnya marketing departemen mau order project dia akan minta project manager ke si departemen khusus itu namanya departemen khusus itu apa macam-macam bisa PM departemen ataupun service delivery departemen apapun yang namanya dimana PM-PM itu akan report ke either namanya project director ke atau head of project management jadi PM itu tidak lagi di bawah funksional departemen tapi di bawah PM departemen kalau IT mau ada project dia tidak bisa punya PM dari departemennya dia sendiri harus minta PM dari departemen PM itu benefitnya apa sih kalau kayak gini benefitnya standarisasi cara menjalankan project dan reporting dan segala macamnya itu bisa dijamin lebih baik bisa di bisa dan project pun juga bisa termanage dengan baik karena pendekatannya itu diatur ataupun di standardize di dalam departemen tersebut ada kayak ada center of excellence untuk project oke jadi karena PM tidak lagi report ke functional manager karena PM tidak lagi report ke functional manager sehingga PM pun juga makin sedikit lebih bebas dari conflict of interest di strong metrics karena PM tidak lagi report ke functional management functional manager PM lebih sedikit menjadi lebih leluasa atau bebas dari conflict of interest lanjut nomor 7 nomor 7 project oriented ataupun project ties ini adalah tipe project dimana ini tidak tidak ada fungsional department tidak ada fungsional department yang ada dari bawah CEO langsung di bawah BOD atau CEO atau management di bawahnya langsung adalah PM 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 project manager project manager project manager nanti project manager pada saat dia butuh resource dia akan melakukan recruitment sendiri dia butuh engineer dia butuh accounting dia butuh procurement dia butuh sendiri nanti project yang lain begitu dia butuh accounting dia tidak bisa mincem ke resource yang ada di project ini tidak dia harus di recruit sendiri lagi jadi di project ties di project ties itu resources tidak di share dia sangat dedicated hanya untuk project itu saja oke itu project ties kelebihan mendasar dari project ties tentunya adalah resources lebih dedicated lebih loyal kepada PM nomor 7 pertanyaan dari Pak Fawzi nomor 7 resource-nya kontrak semua Pak maksudnya tidak ada yang permanen nah ini menariknya ini tergantung dari masing-masing organisasi seperti apa bisa jadi misalnya kalau projectnya adalah multi years bisa jadi kayak permanen Pak karena bisa jadi nanti permanen tapi nanti akan penugasan dari project lompat-lompat misalnya misalnya ya misalnya saya ambil contoh aja misalnya dia di karya di adik karya bisa jadi procurement specialist dia saat ini ditugaskan di project MRT LRT begitu LRT-nya selesai dia bisa jadi dia ditugaskan untuk proyek pembuatan pelaruan di Sumatera jadi dia secara status kepegawaian dia bisa jadi permanen di dalam organisasi tapi penugasannya yang temporari itu salah satu contoh Pak tapi bisa jadi juga peer contract bisa jadi juga peer contract oke lanjut nomor 8 nomor 8 ini adalah tipe organisasi di mana virtual si teamnya itu tidak berada dalam satu lokasi geografis yang sama simple gitu aja oke ini adalah project team atau struktur tipe organisasi di mana dia tidak berada dalam satu geografi location yang sama nomor 9 untuk hybrid ini adalah tipe organisasi gabungan gabungan dari beberapa tipe organisasi yang ada di sini contohnya saya yang beri contoh bisa jadi saya pernah berada dalam bekerja dalam satu organisasi dia struktur organisasinya itu waktu itu perusahaan pertambangan perusahaan pertambangan waktu itu tempat saya bekerja itu dia adalah hybrid gabungan antara nomor 7 dan nomor 2 project oriented dan functional oke nah yang terakhir nomor 10 atau PMO structure ini adalah suatu tipe organisasi di mana sudah ada PMO di dalamnya nanti kita akan sedikit lebih singgung lagi mengenai PMO namun pada dasarnya ini 10 ini 10 tipe organisasi untuk keperluan ujian PMP penting bagi teman-teman untuk dapat membedakan kesepuluh ini bisa membedakan dalam konteks siapa yang menjalankan fungsi project managementnya dan bagaimana otoritasnya oke untuk lebih detailnya lagi kalau teman-teman yang sudah megang buku PMO guide itu di alaman part 7 akan punya tabel khusus yang akan memberikan gambaran yang lebih spesifik membedakan antara 1 si 10 tipe organisasi ini nah masuk ke PMO PMO adalah struktur di dalam management yang akan men-stradize the project related governance processes including the sharing of resources metodologi tools dan teknik oke nah jadinya dengan adanya PMO dengan adanya PMO diharapkan jalannya atau fungsi project management di dalam organisasi tentunya menjadi standarisasi project management yang lebih baik nah PMO itu sendiri namanya PMO nya itu P nya itu bisa adalah project atau program ataupun portfolio yang paling umum di Indonesia saya lihat di kebanyakan adalah project dan program portfolio ada sedikit beberapa oke nah fungsi sudah namanya bisa beda-beda lokasinya atau tempatnya dia berada pun bisa beda-beda jika dan ini tidak mesti seperti ini ya tidak mesti bahwa project management itu harus ada di dalam bahwa project enggak mesti juga ini cuman cuman penamaan aja dan ini tidak mesti seperti ini ini cuman contoh doang oke jangan jadi jangan ini jadikan acuan bisa aja jadi maksudnya gini bisa aja di bawah CEO ada PMO yang report directly ke CEO tapi namanya bukan portfolio management office tapi bisa juga program management office ataupun project management office oke nah jika ada PMO di bawah project biasanya fungsi yang dijalankan adalah lebih ke administrasi si project itu karena dia benar-benar support only this project jika ada PMO di dalam satu departemen di mana sini contohnya adalah operation oke besar kemungkinan atau biasanya fungsi yang dijalankan oleh PMO ini adalah untuk men-support projek-projek yang ada di dalam departemen ini aja ataupun unit business ini aja oke jika PMO-nya di bawah CEO biasanya yang di-support atau di-manage adalah projek-projek yang ada di secara seluruh organisasi namun yang praktek yang umumnya yang sering kita temui di lapangan PMO yang disebutnya strategis PMO atau di bawah CEO directly dia hanya akan mensupervisi atau mensupport projek-projek yang dikonsider sebagai strategis bagi management nah kembali penamaannya mau itu portfolio mau program mau projek itu bebas dalam konteks sesuai dengan kebutuhan seorganisasi termasuk juga posisinya nah salah satu kebingungan yang atau salah satu karakteristik dari PMO yang yang akhirnya menimbulkan banyak kebingungan di lapangan adalah karena karena fungsi dan keberadaan si PMO itu sangat unik sangat unik sesuai dengan kebutuhan si organisasi tersebut ini yang menjadikan si para head of PMO ini sendiri pun juga jadi bertanya-tanya apakah yang mereka jalankan ini sudah benar enggak ya sudah sesuai enggak ya dengan yang dibutuhkan organisasi dan PMO itu agak susah untuk di benchmark karena kembali PMO itu akan sangat tergantung dari kultur dan kebutuhan management dan juga kultur dari si organisasinya sendiri jadi bahkan kalau dalam satu industri pun juga bisa sama saya ambil contoh misalnya jadi ini teman-teman ada kita kebetulan ada teman-teman dari PMO Smartfriend PMO Smartfriend dengan PMO XL dengan PMO telekom yang nantabene adalah tiga perusahaan yang sama-sama berada dalam satu industri industri komunikasi namun fungsi yang dijalankan oleh masing-masing PMO ini sangat berbeda yang smartphone seperti ini yang XL seperti ini yang telekom seperti ini berbeda yang benar yang mana yang benar yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya itu menurut kami nah di dalam PMO fungsi PMO itu disederhanakan walaupun realnya tidak bisa seperti ini tapi disini disimplifikasi disimplifikasi dimana PMO itu ada tiga fungsi atau tiga peranan di dalam organisasi yang peranan pertama adalah PMO sebagai suportif dia menjalankan peranan suportif terhadap projek-projek yang ada dalam organisasi dimana dalam suportif mereka provide consultative role mereka supply template training best practice mereka supply access to lesson namun disini degree of controlnya masih low masih rendah peranan selanjutnya adalah controlling dimana PMO ini selain dia provide support dia juga require compliance disini sudah ada PMO itu expecting compliance dari projek-projek yang disupport oleh mereka compliance untuk mengikuti framework yang sudah disepakati compliance untuk menggunakan specific template ataupun form dan yang lain disini degree of controlnya sudah mulai sudah mulai moderate yang terakhir ada peranan directive disini selain supportive dan controlling bahkan ini beberapa langkah selanjutnya adalah projeknya itu dikontrol langsung oleh si PMO dimana PM-PM report direct to PMO oke bahkan di beberapa organisasi budgetnya itu pun sampai ditarik ke PMO di sini bahkan beberapa PMO dengan peranan detektif itu si PMO saking kuatnya atau saking powerfulnya dimana mereka sudah bisa menentukan apakah projek ini kita lanjut atau enggak so basically they have the capability to kill a projek if they have to if they think it's the right thing to do they will be able to kill the projek jadi makanya di sini degree of control is high nah sekarang kita masuk ke topik selanjutnya ini adalah definisi dari project manager project manager adalah orang yang di assign oleh organisasi to lead the team that is responsible for achieving project objective project manager dengan functional manager ataupun operation manager adalah dua fungsi yang atau dua peranan yang berbeda project manager fokusnya adalah lebih ke short term dalam konteks bagaimana dia memenuhi project objective sedangkan functional manager ataupun operation manager tanggung jawabannya adalah memastikan bahwa bisnis operation itu efisien project manager intinya adalah bagaimana create project atau memenuhi project objective functional manager itu fokusnya adalah bagaimana supaya bisnis operation berjalan dengan efektif dan efisien ini yang menyebabkan dua perbedaan tujuan atau dua perbedaan KPI ini yang menyebabkan seringnya di lapangan functional manager dengan project manager dengan functional manager ini sering terperkan sering terperkan nah jadi peranan dan responsibility dari project manager adalah mereka responsible atau bertanggung jawab terhadap mengelola project to meet the project objective mereka juga bertanggung jawab PM bertanggung jawab untuk men-define dan manage project scope develop and manage project schedule develop and manage project budget identify and manage project list acquire and develop and manage project team identify and manage project stakeholder dan yang lain-lain maaf oke jadi bukan ini aja tapi peranan project ataupun tanggung jawabnya project manager sebenarnya sangat luas namun ini salah sekian dari sekian dari contoh-contoh tanggung jawabnya si project manager nah selain project manager peranan yang ada di dalam project di dalam PMBOK disebutnya sebagai project sponsor atau bossnya PM PM reportnya ke siapa ke project sponsor tugasnya project sponsor itu ngapain sih tugasnya project sponsor adalah provide resources dan support untuk si project memastikan bahwa resources yang dibutuhkan untuk si project itu terpenuhi dia juga menjadi promoter bagi si project si project sponsor juga merupakan escalation path jadi kalau ada hal-hal yang harus dieskalasi oleh project manager untuk untuk diambil keputusan itu biasanya harus dieskalasi ke project sponsor dia juga serving as a spoke person to higher levels of management biasanya dia biasanya ini tapi walaupun ini tidak apply ke semua organisasi tapi project sponsor itu akan menjadi bridge jembatan antara PM dengan management nah project sponsor adalah juga pihak yang akan nantinya memastikan bahwa benefit yang kita dapat dari menjalankan project ini itu direalisasi oleh organisasi jadi dia konteks benefit management adanya di project sponsor nah tadi ada project manager ada project sponsor setelah itu tentunya ada project team jadi tugasnya project team adalah secara general secara umumnya adalah complete the work required to having delivered project objective identify stakeholder requirements constraints and assumptions so disini membantu perananya project manager membantu juga untuk meng-clearkan scope dalam konteks membuat web s atau work breakdown structure ini nanti akan kita bahas dalam scope management itu berarti kapan sesi kelima participate in estimating cost dan time recommend changes to the project ini adalah contoh-contoh dari peranan atau dan tanggung jawabnya dari project team recommend and perform corrective action ini kalau misalnya ada hal yang yang salah ataupun yang harus diperbaiki itu recommend mereka merekomendasi dan juga perform corrective action nah kalau kita tadi sudah melihat kalau kita sudah melihat peranan dan tanggung jawab dari project manager project sponsor dan project team sekarang kita kembali ke project manager kompetensi apa sih yang diharapkan dari project manager ini sempat kita bahas di session pertama bahwa ini adalah triangle talentnya PMI bahwa PMI atau project management institute mengharapkan atau meng-encourage project manager itu strong di tiga aspek ini kuat dalam tiga aspek ini dalam aspek technical project management dalam aspek leadership dan dalam aspek strategic and business management dalam aspek technical and project management skills top project project manager consistently demonstrate several critical keys jadi benar-benar strong lah dalam konteks fokus on critical technical project management elements mereka juga bisa tailor bisa customize dan tailor both traditional agile tools teknik dan method for each project oke jadi kembali ya disini ya tailor both traditional and agile tools teknik and method for each project jadi saat ini project manager tidak hanya ngomongin berprediktif atau waterfall aja bahkan PMI sudah sudah encourage ataupun mengharapkan anda juga sudah familiar dengan agile make time to plan totally and prioritize diligently manage project elements including schedule cost resource dan risk nah itu dalam aspek umumnya tentang technical project management skills nah selanjutnya dalam konteks strategic and business management skills diharapkan si project manager itu bisa menjelaskan ke pihak-pihak lain apa sih essential business aspek dari si project ini konteksnya kalau project ini dijalankan nanti benefitnya ke organisasi apa kalau tidak dijalankan kalau ini tidak berhasil nanti organisasi dampaknya seperti apa dengan dengan si dengan si project manager bisa menjelaskan hal tersebut ke pihak-pihak lain tentunya ini akan memudahkan project manager mengkomunikasikan resources resources ataupun support yang dibutuhkan terhadap project yang lainnya adalah work with project sponsor team and subject manager expert to develop an appropriate project delivery strategy implement the delivery strategy in a way that maximize the business value of the project jadi konteksnya di sini dengan si project manager memiliki strategic and business management skills yang baik tentunya si project manager bisa melihat scope yang lebih luas bukan hanya ke dalam konteks projectnya dia saja tapi juga dilihat impactnya terhadap organisasi lebih luasnya dalam konteks leadership skill di sini adalah quality dan skill of leader include but are not limited to di sini banyak menjadi visionary collaborative managing relationship and conflict communication being respectful culturally sensitive ini juga menarik ya culturally sensitive apalagi bila kita di project kita itu melibatkan orang-orang ataupun pihak-pihak yang datang dari geografi yang berbeda-beda atau negara yang beda-beda itu tentunya kulturnya juga beda-beda oke jadi kembali ada tiga aspek atau tiga kompetensi yang dihadapkan dari si project manager yang ini adalah technical project management skill strategic and business management skill lalu adalah leadership skill kita akan bahas mengenai leadership dalam beberapa slide lebih detail ke depannya nah disini ada five step of competence ini sedikit bajai sedikit apa namanya sedikit kita off bukan off sih masih konteksnya masih sama-sama kompetensi cuman ini adalah menjelaskan lima step of competence dimulai dari yang pertama adalah unconscious incompetence untuk sebagai contoh untuk menjelaskan five step of competence biasanya saya mengambil contoh nyetir mobil mungkin kalau teman-teman bisa coba ingat lagi kapan terakhir kali nyetir mobil atau nyetir motor deh bawa motor atau nyetir mobil kapan coba teman-teman ingat beberapa belasan atau puluh tahun yang lalu pada saat Anda belum pernah bawa mobil Anda cuma melihat orang lain bawa mobil dan menurut Anda bisa jadi ada saat itu apa susahnya sih bawa mobil gampang tinggal gitu doang tinggal gini-gini terus saya jalan oke pada saat itu Anda sadar bahwa Anda tidak sadar bahwa Anda tidak mampu unconscious incompetence nah tahapan selanjutnya adalah conscious incompetence disini bisa jadi misalnya Anda sudah Anda pertama kali mencobain mobil Anda berada di belakang setir mobil Anda diminta untuk jalan dan mobilnya let's say kita pakenya mobil yang manual bukan atau mati baru jalan sebentar mati jalan sebentar mati tidak biasa belum biasa pakai kopling disuruh mau belok kanan takut-takut beloknya belok kiri takut-takut apalagi parkir muda lebih takut lagi disitu di hari pertama belajar Anda belajar di belakang berada di belakang setir mobil Anda sadar bahwa ternyata susah ya itu conscious incompetence step ketiga disini adalah conscious competence jadi kembali ke contoh mobil tadi Anda sudah belajar mobil sudah lumayan sudah bisa sudah bisa bawa mobil ke jalanan sudah biasa sudah bahkan sudah bisa sendiri oke namun kalau teman-teman ingat pasti pernah ingat ada beberapa tahapan atau beberapa saat dimana oke kita ada di masuk ketigaan kita membelok kanan itu di kepala kita tuh oke belok kanan berarti saya harus gimana dulu send dulu ini dulu jadi belum di alam bawah sadar masih semuanya masih sadar masih apa namanya benar-benar sadar banget atau benar-benar kita tuh masih kaku lah nyetirnya gitu itu conscious competence nah along the way setelah beberapa bulan nyetir sendiri lama-lama sudah mulai kenal badannya mobil sudah mulai kenal sudah mulai biasa berhadapan dengan traffic ataupun berhadapan dengan motor itu belok kanan atau belok kiri itu udah gak pakai mikir lagi udah jalan sendiri aja otomatis itu unconscious competence karena kita nyetirnya sudah di alam bawah sadar sudah automate unconscious competence dari sini kita punya dua pilihan di step lima apakah kita akan continuous improvement common atau complacency 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 artinya adalah kita puas sudah cukup kalau untuk konteks nyetir bisa jadi oke saya udah gak perlu belajar lagi sekarang yang dengan skill kompetensi yang saya miliki saat ini ini sudah cukup untuk membawa saya apa namanya nyetir untuk kebutuhan saya lagi atau mau continuous improvement continuous improvement tapi dalam konteks nyetir bisa jadi wah anda tertarik untuk belajar extreme driving misalnya atau safety driving itu ada tuh kelas-kelas khusus untuk gitu extreme driving ataupun safety driving oke jadi dari awal tadi unconscious incompetence conscious incompetence conscious competence unconscious competence lalu kita punya dua pilihan apakah kita berpuas diri atau kita continuous improvement pada saat kita ngomong continuous improvement pada dasarnya kita akan kembali ke awal lagi mungkin tidak ke awal tapi mungkin bisa jadi di awal bahwa pada saat kita sudah belum nyetir ngeliatin extreme driving apa sih susahnya gak susah kayak gini belum nyoba begitu nyoba ternyata susah ya so berarti dari unconscious incompetence baru naik ke unconscious incompetence oke nah dari situ kita masuk ke topik selanjutnya adalah type of power ini adalah type of power yang dimiliki oleh PM ada beberapa power yang bisa digunakan oleh PM ini ada beberapa contoh tapi tidak terbatas kepada yang pertama adalah posisional posisional adalah type power yang dimiliki oleh PM dikarenakan memang posisinya secara formil itu tinggi di dalam perusahaan ini tergantung konteks masing-masing beda organisasi ya ada beberapa organisasi posisi PM itu tinggi ada beberapa yang masih cukup menengah oke so posisional itu masih artinya posisional adalah type power yang dimiliki oleh si PM dikarenakan posisinya di dalam organisasi secara formil nomor dua informasional ini adalah type power yang dimiliki pada saat suatu orang memiliki informasi yang needed atau wanted ini bisa jadi informasi bisa jadi knowledge yang ketiga referent referent adalah kredibilitas kita di luar yang sehingga bisa menyebabkan proyek tim ataupun orang-orang di dalam organisasi proyek itu respect kepada kita jadi bisa jadi Anda kebetulan namanya bagus nih di dalam di luar sana bahwa oh nih si Bapak A ini berintegritas misalnya dan sukses menjalankan proyek selama ini itu sehingga mendatangkan respect dan admiration selanjutnya situasional tipe power situasional adalah tipe power yang didapatkan oleh suatu PM atau suatu orang dikarenakan situasi yang sangat unik biasanya ada specific crisis dimana bisa jadi di klasis tersebut Anda atau Anda sebagai PM atau Anda sebagai individu dianggap sebagai expert di situ tipe power selanjutnya adalah personal atau karismatik ini adalah tipe power yang dapat mengattract atau mendatangkan charm karisma selanjutnya adalah relational relational ini adalah tipe power dimana kita participate kita berpartisipasi di dalam networking membangun koneksi dan membangun aliansi di dalam proyek tipe power selanjutnya adalah expert di sini konteksnya dimaksud dengan expert adalah skill experience training education sertifikasi dan informasi yang kita miliki yang sehingga mendatangkan respect dari proyek team ataupun proyek team members reward oriented adalah tipe power yang dimiliki oleh PM dikarenakan mereka memiliki secara formal memiliki kemampuan untuk memberikan reward memberikan praise monetary atau basically ngasih bonus ataupun ngasih rekomendasi yang yang akan berdampak positif terhadap orang tipe tipe power selanjutnya punitif ataupun coercive ini adalah kemampuan kita atau kemampuan CPM untuk menghukum atau untuk mendisiplinkan proyek team members ingratiating ini adalah application of flat return favor or cooperation ini kemampuan yang kita miliki untuk meninggikan orang atau mempuji orang sehingga dia mau membantuin kita atau kalau bahasa ininya pers oke lanjutnya tipe power selanjutnya adalah pressure base dimana kita dapat menggunakan tipe power ini pada saat kita gain compliance by limit choice ataupun movement dimana kita memberikan tekanan jadinya ke proyek team member kita you don't have any choice you don't have any choice you need to finish this by the end of the month that's one of the example of pressure base guilt base nah kalau tadi pressure base ini adalah guilt base guilt base ini imposition of obligations or sense of duty mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasa bahwa mau ngambil cuti tapi kok gak enak ya kalau ngambil cuti kok rasanya kayak bersalah gitu ya mungkin anda sedang dikenakan anda sedang menjadi korban dari guilt base type of power selan selanjutnya persuasive ini adalah ability anda sebagai PM untuk provide argument yang setelah akhir adalah avoiding ada atau kemampuan anda ability anda sebagai PM untuk refusing to participate bisa jadi anda avoid oke nah dengan kita memahami ada sekian banyak type power ini diharapkan dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata banyak ya type power dan strategi yang kita bisa gunakan untuk berbagai macam situasi yang ada di dalam project dan diperlukan discretionary dari kita untuk menggunakan mana tipe power ataupun strategi yang pas untuk kita gunakan saat ini nah sekarang kita ngomongin masalah leadership dan management leadership leadership adalah getting the team from one point to another direct them using a known set of expected behavior itu adalah definisi dari leadership sedangkan definisi dari management oh sorry saya maaf ini saya ada kebalik ada kebalik mohon teman-teman di ini bentar saya ganti dulu betul yang mau oke nanti di slide yang di hand out akan saya terbaiki yang sebelah kiri ini seharusnya adalah management saya ganti dulu oke 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 Oke, kembali lagi Oke, jadi Management yang sebelah kiri, leadership yang sebelah kanan Oke, nah sekarang Mungkin teman-teman banyak melihat di LinkedIn atau di Facebook Bahwa leader versus boss Bahwa leadership itu yang bagus, boss itu yang jelek Nah, di sini kita mau balik nih Bahwa konteksnya adalah Anda sebagai PM, Anda sebenarnya adalah Anda menjalankan dua fungsi ini Anda menjalankan fungsi leadership Anda adalah leader, Anda juga adalah management Anda enggak bisa cuman leader doang Anda enggak bisa cuman management doang Anda harus bisa mengkombinasikan dua topik ini Leadership dan management Di dalam tugas Anda setiap hari untuk mengelola projek Kalau management menggunakan posisional power Leadership itu menggunakan relational power Kalau teman-teman ingat yang slide beberapa slide sebelumnya Posisional power adalah tipe power yang didapatkan dikarenakan Anda sebagai PM memang punya Apa? Punya posisi formula di dalam organisasi Yang cukup tinggi Sedangkan relational power adalah tipe power yang dimiliki Dikarenakan Anda menjalankan partisipasi Berpartisipasi dalam networking Menjalankan, membangun relationship di dalam projek dengan team member Anda Membangun aliansi yang sehat That's relational power Oke Management lebih ke maintain Leadership lebih ke develop Maintain di sini apa? Maintain performance Kalau performance team member sudah bagus, ya dimaintain Kalau performance teamnya belum bagus, ya di develop supaya menjadi bagus Untuk developing team performance itu lebih tepat menggunakan pendekatan leadership Management itu mengadministrate Leadership itu innovate Management fokus on short term goals dan bottom line Leader adalah fokus ke long range vision and the horizon Bisa nggak kita fokus hanya ke long term, long range dulu? Kalau kita terlalu fokus ke depan Jangan-jangan Anda nggak bisa gaji team member Anda saat ini Kalau Anda hanya fokus ke short term goals saja dan tidak punya long range vision Atau projek Anda ataupun perusahaan Anda atau organisasi Anda yang nggak kemana-mana Tidak akan berkembang makin jauh So we need to balance Kita harus ngebalance Di mana management adalah do things right Sedangkan leader lebih kepada do the right thing Mana yang benar, do things right atau do the right thing Dua-duanya benar Sesuai dengan konteks Nah, kita akan berkenalan dengan beberapa tipe leadership Style Style leadership yang ada dalam ujian PMP ini Yang bisa keluar dalam ujian PMP Yang pertama adalah laser sphere Laser sphere atau tipe Ini adalah tipe leader Di mana dia allow the team members to make their own decision Their own goals Dan ini also known as a taking hands of style Jadi ini basically adalah tipe-tipe pemimpin Yang sangat percaya dengan kemampuan dan capability timnya Untuk make their own decision and make their own goals Apakah ini bagus? Bisa ya, bisa enggak Tergantung konteks organisasi Anda Tergantung konteks kompetensi dan capability tim members Anda Menurut saya, kalau kompetensi dan capability tim members Anda Expert Sangat mature Dan saat ini project sedang dalam kondisi yang tidak krisis By all means, menurut saya silakan gunakan laser sphere Nah, kebalikan dari laser sphere adalah transaksional Di mana di sini adalah fokus on goals Feedback dan accomplishment to a determined rewards Also known as management by exception Ini tendensinya ke micromanage Jadi kalau menurut saya ini dua ekstrem lebih beda Transaksional itu lebih ke micromanage Laser sphere lebih santai saja Micromanage ini akan sangat memonitor performance dari timnya Dia akan closely manage Micromanage bahkan bukan lagi closely manage Tapi micromanage Every output yang dihasilkan oleh project member akan dicek Apakah ini jelek? Belum tentu Belum tentu Micromanage belum tentu jelek Jika Team member Anda saat ini tidak Capability dan kompetensinya belum Mature Dan project saat ini sedang Krisis Ada baiknya Anda melakukan micromanage Atau transaksional approach Nanti begitu sudah tidak krisis Anda mungkin bisa lebih santai Leadership style selanjutnya adalah server leader Server leader ini adalah tipe-tipe pemimpin yang dia Namanya server itu kan berarti pelayan ya Dia bersifat untuk melayani timnya justru Instead of dia Sebagai boss yang ingin dilayani Enggak justru dia yang ingin melayani timnya Ini melayani dalam konteks apa? Melayani agar timnya Dapat mencapai Bisa perform maksimal Able to achieve their objective Memungkinkan atau fokus kepada timnya Supaya grow Learning Develop Bahkan bisa otonomus dalam konteks Si timnya pun juga bisa Nantinya Indian bisa mengambil keputusan sendiri Server leader akan konsentrasi kepada relationship Membangun komunitas Dan kolaborasi di dalam Memastikan community dan collaboration Itu terjadi dalam project team Oke Transformational ini adalah tipe leadership Yang mereka akan Memberikan contoh Idealize attributes dan behavior Inspirational motivation Dan encourage for innovation and creativity Disini Transformational Mereka memberikan contoh Dari Apa namanya Dari Dari mereka sendiri Salah satu contoh Salah satu contoh Dari tipe star leader Transformational Salah satu contohnya adalah Nelson Mandela Ataupun Gandhi Misalnya Gandhi Gandhi itu Waktu itu kan Beliau Meng-encourage untuk Melawan Inggris Dengan Tidak melakukan kekerasan Nah Tidak melakukan kekerasan itu Non-violence movementnya Gandhi Itu dicontohkan dengan sangat Baik oleh Gandhi Mau dia diperlakukan buruk oleh Inggris Dia tetap Non-violence Sehingga Itu menyebabkan Memotivasi Pengikutnya Untuk melakukan hal yang sama Itu transformational Leadership style Selanjutnya Karismatic leadership style Ya ini gambarnya jelas ya Steve Jobs Able to inspire High energy Enthusiastik Enthusiast Self-confidence Dan hold strong conviction Wah sangat yakin Ini contohnya Tipe-tipe Contoh paling Klasik menurut saya adalah Steve Jobs Steve Jobs Nah yang terakhir Ada Tipe leadership Interactional Tipe leadership Interactional Ini adalah tipe Yang merupakan Kombinasi Dari Transactional Transformational Lalu Karismatic Jadi ini gabungan tadi Transactional Transformational Dan Karismatic Menurut saya pribadi Steve Jobs itu Sebenarnya lebih kecenderung Keinteractional juga Kalau teman-teman Yang sudah baca Biografinya Steve Jobs Yang tebal itu Itu Steve Jobs Lumayan Tangan besi juga Soalnya kadang-kadang Tapi kadang-kadang juga Dia transformational Dan pastinya Dia juga Karismatic Oke Terima kasih Untuk teman-teman semua Tadi adalah Slide terakhir Dari Topik kita Malam ini Jadi Saya ulang lagi Dari slide pertama Sebagai Recap Bahwa kita hari ini Sudah membahas Kita sudah membahas Project Influence Kita juga sudah membahas Enterprise Environmental Factors Dan Organisational Process Asset Ataupun OPA Kita juga membahas Project Di dalam organisasi Relevansinya apa Kita juga sudah membahas Singkat mengenai PMO Untuk PMO memang tidak terlalu banyak Dibahas di dalam ujian PMP ini Role dan Responsibility Juga sudah kita bahas Untuk Project Manager Project Sponsor Dan Project Team Kompetensi yang dibutuhkan oleh Project Management Project Manager Dalam Talent Triangle Yang ini adalah Technical Project Management Leadership Dan juga Strategic and Business Management Kita juga tadi sudah bahas Tipe-tipe power yang dimiliki oleh Project Manager Kita juga sudah ada Membahas mengenai Leadership dan Management Apa sih yang membedakan Natural Leadership dengan Management Dan bagaimana Kita diminta Untuk bisa membalans Dua aspek ini Dua topi ini Topi Leadership dan Topi Management Lalu juga kita sudah membahas Beberapa tipe-tipe Leadership yang ada di dalam PMO Oke Nah untuk konteks mana yang akan Keluar dalam ujian PMP Hampir semua ini Kemungkinan besar akan Keluar dalam ujian PMP Dalam bentuk soal-soal Cerita Mungkin saya ingatkan kembali Teman-teman Dari 200 soal yang ada Di debian PMP 60%-nya akan Dalam bentuk soal Cerita Oke Nah Oleh karena itu Saya sekarang membuka Session Q&A Bagi teman-teman Silahkan mengajukan pertanyaan Tidak harus Terkait dengan topik yang ada saat ini Atau hari ini Bisa dari mana saja Atau mungkin Teman-teman juga ada yang mau bahas Hasil dari Quiz Mungkin sudah mengejarkan quiz Namun gak yakin kok bisa salah Atau ada yang mau dipertanyakan Silahkan Saya open Q&A session saat ini Kita masih ada waktu Setengah jam Slotnya Atau teman-teman ada yang mau buka Ada yang mau bertanya Langsung Apa namanya Saya bisa bukakan voice-nya Jadi bisa ngobrol langsung Oke Kalau ada yang mau buka voice Silahkan ini ya Silahkan acung jari Nanti saya bukakan voice-nya Dari Windy Dari saya cukup Tinggal review ulang materi Oke Dikarenakan ini Video bisa diulang-ulang Silahkan diulang-ulang terus ya Kalau dibutuhkan Dari Pak Andi Apakah ujian PAP Boleh open book? Enggak Pak Close book Bisa nyontek Oke Ujiannya 4 jam Dan selama 4 jam 4 jam itu Akan ada CCTV Yang merekam Anda sepanjang 4 jam itu Itu satu Kedua Pada saat Anda Mau masuk ke lokasi ujian Itu akan ada body check Body check Anda akan di Cek semua kantongnya Mesti dikosongin Kaos kaki dibuka Oke Dan semua Barang bawaan Anda Itu Diminta Ditaruh di dalam Locker Gak boleh Ada yang dibawa sama sekali Apapun Gak ada Sampai pensil Pulpen pun juga Anda Gak boleh bawa Nanti akan dikasih pensil Sama mereka Kalau kulator Gak boleh Ujiannya Terus tangan Enggak Ujiannya computer base Computer base 200 soal Multiple choice A, B, C, D Pilih satu jawaban Handout dan rekaman kelas Di mana ya Oh Handout dan rekaman kelas Di learn.magnakiem.com Pak Fauzi Kalau Pak Fauzi Belum bisa Akses Udah Register belum Di website-nya Kalau belum register Nanti kita Bisa support Dari Whatsapp Ini slide Setiap session pun Juga di-share Melalui Website Kalau sudah Nanti ada Pak Di website Pak Oke Nanti Pak Fauzi Kita akan support Melalui Menarik Menarik ya Rame kali Minggu ini Kalau hari ini lagi Mati lampu Ini Kita double Double strike Hari Jumat kemarin Kena gempa Kalau misalnya hari ini Mati lampu lagi Double strike Untungnya enggak Oke Pak Kalau ujian Cukup dengan Mati dari Bapak Atau mesti download PMBOK Untuk dipelajari Kalau Persiapan ujian Pak Itu enggak Pernah Apa namanya Saya Tidak menyalankan Bapak Hanya berdasarkan Dari satu source Aja Terus Saya tidak Menyalankan Minimal Selain dari Materi saya Dari materi Makna QM Bapak Bisa download Beberapa buku Nantinya Di sesi Besok Di sesi Empat Atau lima Nanti saya akan Coba selitkan juga Beberapa buku Yang saya Rekomendasi Oke Nanti Teman-teman Bisa coba Cari buku tersebut Dan itu Bisa dijadikan Companion Ataupun Additional Material Untuk Belajar Untuk PMBOK Mesti punya enggak Iya Idealnya Anda Punya Kenapa Karena PMBOK Yang menjadi Referensi utama Dalam ujian PMP Jadi Kalau misalnya Kenapa PMBOK Dibutuhkan Sebenarnya Kalau konteks Anda Enggak Baca PMBOK Pun Baca beberapa buku Nonton video-video ini Ada materi juga Nanti saya Apa Itu bisa Bisa Apa namanya Kan bisa jadi nanti Beberapa Apa namanya Beberapa sumber Bisa jadi saling konflik Buku A bilang Ada buku A bilang Ini Buku B bilangnya Yang lain lagi Nah Untuk itu Kita Lebih baik Referensinya ke Kita langsung cek ke PMBOK Yang benar yang mana Oke Oke ini ada Masukan menarik Dari salah satu Perserta Untuk Coba deh Kita buka Voice Untuk supaya Lebih Apa namanya Lebih Interaktif Saya coba ya Kita coba Ini Saya akan Unmute semuanya Bisa gak ya Oke ini Sudah di Unmute semuanya Untuk Voice nya Jadi Kalau ada yang Mau Bertanya Bisa Juga Bisa Bicara Agak jadi berisik ya Oh oke Preview Unmute Satu Satu By request Oke Saya ikut Saya Meet all lagi Oke Siapa yang mau Unmute dulu Windy Langsung Enggak Saya suka Chatting Oke Ya karena Setiap orang Punya Platformasi Masing-masing Ada yang Lebih suka Ngobrol Ada yang Lebih suka Chatting Dan memang Apalagi Jum segini Mungkin Ada beberapa Teman-teman Sambil Nenai video ini Sambil Sama anak Jadi bisa jadi Agak Resik juga Kuis itu Sudah menggambarkan Ujian PNP PNP Pak Wisnu Pertanyaan yang bagus Yang di Kuis Yang kuis Yang kuis Per session Itu jauh Dari ujian Jauh Dari ujian Itu Penyusunan kalimatnya Itu direct question Sedangkan di ujian PNP Enggak seperti itu Kalau Teman-teman Mau lihat Mana sih Yang paling mendekati Ujian PNP Silahkan Silahkan Ambil yang gratis Yang 25 free PNP exam itu Atau yang PNP exam simulation Yang 200 soal Yang ada di dalam Website juga Itu Yang 200 soal Itu Kita bikinnya Sudah mendekati Menurut kami Itu yang paling mendekati Ujian PNP Dalam konteks Penyusunan kalimat Dan Kesulitan Level kesulitan Soalnya Daripada ini Better pelajarin PMBOK Lebih detail Dan referensi Lansinya Atau Pembayaran Lantian soal Ini Ini sebenarnya Akan saya bahas Nanti di tips Dan trik Soal Ujian PNP Lainnya Lebih Sendiri Tapi saya akan Bahas disini juga Kalau saya pribadi Saya lebih suka Belajarnya Dari latihan soal Saya ngejakan 50 soal Kalau ada yang Nggak ngerti Saya langsung Buka buku Oke Kalau saya ada yang Salah Saya langsung Lihat referensi Baik itu PMBOK Ataupun buku Kenapa saya bisa Salah disini Itu Gayanya saya Ada beberapa Teman yang lain Yang lebih prefer Baca buku dulu Baru ngejain soal Soal-soalnya Dari ujian PMI Sebelumnya Atau dari mana Pak resource-nya Soal-soalnya PMI tidak pernah Membuka Soal-soal sebelumnya Itu Nggak pernah Oke Soal-soal yang ada Di dalam buku Ataupun yang kami Buat Yang ada di dalam Website kami Itu adalah Soal-soal Apa namanya Development kami Yang kami rasa Paling mendekati Real exam-nya Pak Fauzi Udah ketemu Pak Hendo Dan rekam Klasternya Itu judul sesi Bisa di klik Iya Pak Sip Pak Deniz Bisa menjawab ya Jadi Soalnya Dari ujian PMI Sebelumnya Enggak Enggak Dan juga Jangan percaya Dengan DUM Kalau ada Exam DUM PMP Exam DUM Di website Itu ngaco Semua Sertifikasi Sertifikasi Yang Kasanya Elite Seperti PMP CISSP Yang lain-lain Yang jumlah orangnya Sedikit Justru Apa namanya PMI itu Punya Kepentingan Atau Untuk Menjaga Supaya Soal ujiannya Mereka itu Tidak bocor Jadi Intinya Jangan harap Teman-teman Cari DUM Di internet Seperti Kalau kita Mau ujian Cisco Ataupun Microsoft Itu banyak DUM Oke Tapi kalau PMP CISSP Atau yang Cisa Segala macam Enggak Oke Ada pertanyaan lain Teman-teman PMP exam Sebenarnya Sebenarnya yang Begitu itu Tidak akan keluar Itu kemarin Konteks Eksersis kita Kemarin itu Adalah lebih kepada Memberikan Gambaran Kemudian ke teman-teman Semua peserta Di sini Bahwa Bahkan Pendefinisian Mana yang Project Mana yang Operations Aja Itu bisa Sangat Berbeda-beda Oke Yang menyebabkan Nantinya Implementasi Di lapangan Itu bisa juga Sangat situasional Sekali Itu yang menarik Tentang project management Bagi saya Itu yang menarik Tentang project management Karena semuanya situasional Gak ada yang Gak ada yang Oh Kalau manage project Itu harus A, B, C, D Udah pasti benar Project Semuanya situasional Nah jadi Konteks kemarin Eksersis kemarin Mana yang Apa namanya Operation management project Itu nanti akan Sangat clear kok Akan gamblang Kalau dibaca dengan Baik Agar gamblang Oh ya Oke Ini saya Sedikit bahas aja Sambil mengisi waktu Pada saat Dihadapkan pada Empat pilihan A, B, C, D Lakukan proses Element Ada dua tahap Ada dua langkah Yang Anda harus lakukan Setiap melihat soal Ada dua langkah Yang Anda harus lakukan Pertama Lakukan eliminasi Dari A, B, C, D Akan lebih mudah Untuk mencari Dua jawaban yang Udah pasti salah Ini mah Lebih mudah Lebih gampang Mencari jawaban yang Salah dulu Cari dua Sudah begitu ketemu Udah berarti kan Sisa dua nih Misalnya A, B, C, D Kita sudah yakin bahwa C, Bravo, dan Delta Ini salah nih Berarti sisanya adalah A dan C Dari A dan C Untuk menentukan Mana jawaban yang Benar Mana jawaban yang Apa namanya Yang benar Konteksnya adalah gini Don't try to find the correct answer But try to find the best answer According to the context of the question Jadi kalau di bahasa Indonesia kan Jangan mencari Jawaban yang benar Tapi cari jawaban yang tepat Sesuai dengan konteks soal Karena akan besar kemungkinan Teman-teman nanti melihat bahwa Empat-empatnya bisa jadi Benar semua kelihatannya Kalau dilihat dari Correctness-nya Benarnya Correct-nya Benar Empat-empatnya bisa benar Empat-empatnya Bisa benar secara teori Tapi kalau dilihat Dari konteks soal Pasti akan ada Salah satu jawaban dari Empat ini Yang paling tepat Bukan yang paling benar Tapi yang paling tepat Oke Jadi saya remind lagi Don't try to find the Correct answers But try to find the best answers According to the context in the question Dari Pak Fauzi Oke Tips dan trik ini jangan khawatir teman-teman Sepanjang session ini kita akan selalu bahas tentang tips dan trik Bahkan nanti Di luar session 13 ini Saya akan ada video khusus membahas mengenai tips dan trik Sebelum ujian dan saat ujian Jadi jangan khawatir Anda akan dapatkan semua tips dan trik yang ada di luar Yang Anda butuhkan untuk menghadapi ujian BMP Oke Nah Dari situ Saya sudahi dulu untuk malam ini Terima kasih banyak Atas partisipasi rekan-rekan semua Selamat malam Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik Kalau yang mati lampu semoga segera kembali nyala Oke Semoga semuanya aman dengan keluarga masing-masing Oke Terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh